Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan yang tayang hari ini 23 Juni 2022 episode 82 Seperti kita ketahui kali ini Lian sedang bersama dengan Vogel Namun di tengah-tengah pembicaraan di antara mereka Tiba-tiba saja kali ini lagi-lagi Lian mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk Yaitu melalui burung yang ada di atas kepalanya itu Dan sepertinya kali ini burung tersebut menunjukkan suatu lokasi Dimana Lian harus mengikuti burung-burung itu terbang Kali ini pun Vogel berusaha mencari tahu sebenarnya apa yang sedang dirasa Ataupun panggilan apa yang sedang dilihat oleh Lian tersebut Hingga pada akhirnya Lian pun menceritakan seputar burung yang terbang itu dan memberikan arah kepada Lian Pada akhirnya kali ini Vogel dan juga Lian pun berusaha untuk mengikuti kemana arah burung itu terbang Tanpa lama-lama kali ini baik Vogel dan juga Lian berusaha mengejar dan mengikuti burung-burung itu Dan memberikan arah yang sebenarnya apa yang ingin diperlihatkan melalui burung-burung itu Kali ini pun Lian benar-benar berharap petunjuk tersebut akan benar-benar membongkar kejahatan-kejahatan Yang kali ini Lian sudah curiga dengan temannya yaitu penjual bensin eceran itu Dan kali ini pun Lian benar-benar berusaha mengikuti kemana arah burung terbang itu Sehingga menemukan beberapa titik terang dari panggilan ataupun arah burung tersebut kemana tujuannya itu Tampak kali ini Vogel pun masih berusaha mengikuti Lian dan mencari petunjuk sebenarnya apa yang akan mereka temukan Dan benar saja kali ini terlihat justru Lian dan juga Vogel melihat seorang yang jatuh di depan mobilnya itu Dan terlihat kali ini seseorang mengalami kecelakaan dari motornya itu dan mengalami luka yang cukup parah Sehingga bayi klian dan juga Vogel memutuskan untuk membawa seseorang tersebut ke rumah sakit Namun langasnya kali ini justru orang tersebut meninggal dunia karena kecelakaan itu Dan kali ini pun baik Lian dan juga Vogel turut berdua cita atas meninggalnya bapak-bapak yang ditemukan di jalanan itu Namun kali ini ketika berada di rumah sakit bersama dengan Vogel Seperti biasa lagi-lagi kali ini Lian pun mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk Yang kali ini pada akhirnya Lian dan juga Vogel memutuskan untuk pergi ke lokasi kejadian kecelakaan itu Untuk mencari atau menginvestigasi apa penyebab kecelakaan yang dialami oleh orang itu Sehingga mengakibatkan nyawanya meninggal dunia Dan terlihat kali ini Lian mengecek bagian bensin yang digunakan motor tersebut Dan ternyata bensin tersebut adalah bensin oblosan Itu yang membuat kali ini motor yang dikendarai orang tersebut mengalami kerusakan akibat pemakaian bensin oblosan itu Tak beberapa lama di TKP tersebut Lagi-lagi Lian kali ini mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk melalui angka yang dilihatnya di jalanan itu Dan ternyata kali ini angka-angka itu lagi-lagi menunjukkan bahwa ternyata ada bensin oblosan Di balik kecelakaan yang menimpa orang itu Hingga pada akhirnya kali ini lagi-lagi Foke dan Juklian berusaha mencari tahu kebenaran Siapa sebenarnya yang sudah melakukan penjualan bensin palsu itu Yang sudah mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia Sementara itu lagi-lagi kali ini panggilan atau petunjuk yang didapatkan oleh Lian Tertujuk terhadap sahabatnya Lian yaitu Reno yang menjual bensin oblosan itu Kali ini Lian pun lagi-lagi mempertanyakan kepada temannya itu Apakah menjual bensin oblosan atau tidak Namun lagi-lagi sang teman dari Lian itu mengelak Dan Lian pun tidak bisa menuduh secara sembarangan Karena memang belum menemukan bukti-bukti yang akurat Bahwa temannya itu menjual bensin oblosan Dengan berbagai cara Teman Lian pun kali ini masih bisa meyakinkan Lian Bahwa dirinya tidak menjual bensin Seperti yang dituduhkan oleh Lian dan juga Vogel Namun kali ini Lian merasa temannya itu sedang berbohong kepada dirinya Hingga pada akhirnya kali ini Lian pun memutuskan pergi bersama dengan Vogel Namun akan mencari bukti-bukti kebenarannya Dan mencari bukti kesalahan yang dilakukan oleh temannya itu Yang sudah merugikan banyak orang Dan kali ini lagi-lagi teman dari Lian itu Benar-benar berhasil mengelabui Lian Dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu Sehingga Lian pun kali ini masih belum bisa membongkar kejahatan-kejahatannya tersebut Namun kali ini Nampaknya Lian pun sudah benar-benar curiga dengan temannya itu Yang sudah membohonginya Namun kali ini memang temannya masih bisa menjual bensin tersebut Namun di sisi lain kali ini Lian akan mencari bukti-bukti yang akurat Agar bisa menyeret temannya itu ke penjara Karena telah melakukan kejahatan-kejahatan Dengan menjual bensin oblosan Yang merugikan orang banyak Namun kira-kira Apa yang akan dilakukan Lian dan juga Vogel Untuk mencari bukti-bukti Segera mungkin Agar tidak ada korban lagi Yang meninggal akibat bensin oblosan Yang dijual oleh temannya itu Makin penasaran dengan episode malam hari ini Saksikan terus mega series panggilan Yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa